oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello internet welcome back to the channel bersama gua idam, arifidyan jadi gua seperti biasa hari ini malam lagi ya jam 9 lewat sekarang kita isi waktu dengan yang kemarin saya omongin, kita mau bahas ini mau bahas proposal jadi ini sebenernya proposal itu dulu gua buat awal-awal itu buat pitching ya jadi gua dulu sempet semangat berapi-api gitu untuk teaching jadi kita bikin proposal ada format yang pdf ada format yang fisiknya seperti ini di print kita kirim kemana-mana segala macem jadi istilahnya ya itu tadi jadi buat apa sih attract istilahnya ya attract great people istilahnya yang punya modal, koneksi segala macem jadi kemarin tuh semacam apa sih kayak venture capital terus apa foundation sama instansi pemerintah juga kita sempet masuk-masukin cuman ya itu tadi no respon jadi mungkin ada respon mereka itu maunya rata-rata ada beberapa yang bales replay mereka maunya yang sudah ada produknya jadi kemarin itu kan kita modal ini aja ya cuman modal paper aja jadi yang namanya ide kan emang murah ya kalau ide itu kan cheap tapi kalau misal udah eksekusi segala macem nah itu baru keliatan nilainya gitu jadi banyak belajar juga dari momen ini gitu ya jadi kita belajar kita jadi punya dokumentasi juga buat di apa kita ke depannya gitu jadi kita gak sia-sia juga sebenarnya jadi kita juga punya pegangan data yang istilahnya rangkuman gitu ya itu menarik juga gitu jadi kita ini kita simpan aja kita apa buat patokan ke depannya karena disini memang juga ada banyak data-data yang menarik gitu untuk diterapkan nanti di si produk si FX800 ini ya Ultralight Helicopter oke jadi ini proposal gue buat tahun lalu ini jadi kemarin itu emang sengaja dibatasiin proposal ini berlaku sampai dengan 14 Maret tahun lalu jadi emang sudah dibatasiin karena untuk memberikan batasan waktu respon dari setiap pihak-pihak yang saya kirimkan proposal ini jadi menarik karena setiap waktu itu selalu berubah ya ada informasi baru kita berubah terus ada bentuk-bentuk bentuk apa sih spare part segala macem berubah jadi kita batasin jangan di lossin aja istilahnya ya jadi ada juga yang apa istilahnya itu follow up di call lagi di telepon lagi itu kemarin sering banget jaman-jaman kemarin-kemarin itu cuma sekarang kita lagi tidak fokus kesana kita mungkin bisa dibilang sekarang bootstrap kali ya jadi kita pengennya dari modal diruluk kita bikin apa kita bikin prototip yang udah jadi itu kedepannya kita gak tahu kita apa kita pitching lagi kita jual saja seperti biasa pre-order atau gak ready stock kita gak bisa mengklaim sekarang gitu karena pasti kedepannya itu situasinya berbeda jadi kita mungkin harus perlahan-lahan dulu produknya sudah ada prototipe baru kita apakan lagi gitu jadi ini proposal dalamnya biasa jadi gue bacain aja ya jadi bukan pitching jadi cuman sekedar membacakan ulang aja apa apa saja isi dari proposal ini jadi ada perkenalan nama gue di damal revidian jadi awalnya itu kita bikin outdoor workshop kita bikin motor kecil kita bikin pengen bikin sesuatu yang lebih wow itu istilahnya ya dan dan patokan pertamanya juga kita dari mesin nah itu kita pengen bikin kendaraan udara si ultralight helikopter ini terus oke kesimpulan nama udah dapet artur fx800 ultralight helikopter terus jadi biasa lah ya kalau proposal itu ada problem solution jadi kalau problem yang disini itu yang kita tulis itu ya begitu karena kita Indonesia terutama jadi negara kepulauan yang besar kita catat aja disini karena detailnya panjang juga jadi kita masukkan ke pasar karena untuk bisa mensupport transportasi dari pulau ke pulau seperti itulah gambaran besarnya gitu ya di picture terus sedikitnya produsen lokal yang bisa membuat kendaraan udara ini itu juga salah satunya jadi kita masuk sebagai pihak dari yang punya usaha untuk memberikan produk kepada masyarakat gitu ya terus solusinya yaitu kita harus bisa memproduksi semuanya di lokal ya 90% lah ya karena mungkin baut-baut yang kecil-kecil itu segala macem kita gak bisa mengkiri juga mungkin ada beberapa persen harus import cuman bagian utamanya yang vital kita harus bisa bikin sendiri di sini ya jadi kita produk awal itu fokus di transportasi ringan kargo pertanian rekreasi wisata sama air club jadi begitu lah kadang ada juga yang bisnis pengen punya untuk antar logistik ya jadi barang-barang segala macem apalagi sekarang itu e-commerce lagi ramai-ramainya mungkin itu kalau didiskuskan lagi dengan pihak e-commerce itu bisa digunakan gitu istilahnya alternatif moda transportasi untuk pengiriman barang yang mungkin sulit dilalui sama jalan asfal segala macem kita bisa langsung naik aja ke udara sampai di tempat lokasi gitu ya pertanian yang buat ngiram segala macem itu ada kan jadi semacam helikopter dia dipasangin kayak semacam buat pupuk segala macem gitu ya buat antirayat bukan antirayat nanti hamah ya jadi diterbang dia nyiram segala macem kayak gitu-gitulah terus ada juga rekreasi wisata itu kita mungkin kayak di lapangan aja besar kita putar-putar itu menarik juga ya jadi itu banyak juga di luar negeri saya gak pernah lihat referensinya terus kita target disini buat pria dan wanita sesuai dengan riset yang saya lakukan target umur 20 sampai 65 tahun ya jadi kita menemukan mindset easy fly jadi kalau punya kendaraan yang unik exotic gitu ya silahnya ya helikopter terbang karena kan masih jarang banget gitu disini itu bisa kita sediakan dengan harga yang apa bersahabat istilahnya jadi jadi kita bisa menaikkan juga orang-orang yang pilihannya cuma beli misalnya mobil mewah atau gak tahu gitu ya jadi kita bisa kasih alternatif ini kita punya kendaraan udara yang bisa dijadikan juga sebagai koleksi atau gak buat tadi bisnis segala macam rekreasi jadi menarik gitu ntar ke depannya banyak banget potensi-potensi yang bisa ditumbuhkan gitu ya terus nah itu customer potensialnya kita juga kemarin ada targetin ke sekolah penerbangan gitu ya beberapa jadi disini tuh ada STPI Curug Banten Aeroflyer Institute terus ada beberapa lagi disini Bali International Flight Academy BIVA nah mungkin itu salah satu target yang diproposor ini untuk kita tawarkan gitu karena buat bisa melatih handling kali ya itu ntar kita banyak juga konsultasi apakah itu bisa apakah tidak itu nanti kita banyak lagi membrol lagi kedepannya ya lembaga pemerintah itu pasti juga ada yang kita targetan perusahaan swasta aeroclub biasanya kan kalau perusahaan swasta itu kan beli banyak karena buat keperluan mereka antar segala macem dokumentasi supplier segala macem itu banyak juga pakai disitu jadi kita disini produk awalnya tadi kemarin udah dijelaskan Arthur FX 800 ultralight helikopter kita mesin 2 tak 800 cc terbang kita 1,5 jam kapasitas tanki 20 liter sampai maksimal sampai bisa 45 liter terbang 8000 feet atau 2400 meter terus oke kita juga mulai dulu yang dari kecil ya karena kita pengen tahu apa sih kita ya begitulah teori karena kita pengen tahu dulu apa sih impactnya kalau kita misalkan bisa bikin ini ntar itu kalau di leverage istilahnya kalau di size istilahnya dibikin yang produk yang lebih besar itu saya meyakinkan itu akan lebih mudah gitu karena kita yang kecil sudah bisa nah itu ada patokan segala macem kita istilahnya start small and grow big gitu ya jadi kita memulai kecil cuma ntar insyaallah kedepannya besar kita pelambang aja dulu yang paling mudah kita buat untuk masuk di industri gigantara ini ya kendara kendara jadi kemarin juga kita kepikiran untuk bikin ada namanya trainer helikopter jadi kayak semacam si ultralight helikopternya itu kita pasang semacam kayak apa istilahnya kayak roda kali ya cuman di base nya itu roda tapi di kiri kanannya itu ada tiang nah tiangnya itu nempel ke si rotor skor utamanya itu jadi dia itu gak bisa terguling jadi dia terbang maju mundur nah itu rodanya main jadi untuk melatih si apa pilot pilot yang baru mau menggunakan helikopter ini nah itu bisa kita pakai di apa di helikopter trainer itu jadi kita juga disitu ada bikin kayak semacam square gitu ya 6 x 6 meter lah jadi kotak gitu 6 x 6 x 6 terus di tengahnya itu kita bikin sekitar apa 1, gak surface nya 12 x 12 meter oh ya sorry yang buat roda si base yang ditempelin di ultralight helikopternya itu yang trainer itu kita bikin 12 x 12 kotak gitu ya sama sisi jarak amannya ke kiri ke kanan itu 6 meteran jadi 6 meter dari base nya itu si orang gak boleh masuk gitu ya jadi istilahnya ada guard gitu karena itu buat aktivitas latihan dicoba terbang untuk si pilot pemula itu jadi dibikin apa istilahnya itu tadi batasan pagernya gitu 6 meter dari base apa si trainer helikopter itu jadi kita harus safety juga ya kita harus jaga jarak gitu karena baling-balingnya kan gede juga itu lebar ya diameter nya kita dijelaskan lagi detailnya kita cukup aja supaya tidak terlalu panjang bahasnya juga kita disini ada pake semacam kepikiran pake parasut ada kalau di luar negeri itu namanya Galaxy GRS Ballistic Parasut jadi dia semacam rescue system untuk gyrocopter dan ultralight helikopter dia bisa menahan beban sampai 750 kg jauh banget karena jauh banget kuatnya istilahnya ya karena yang kita mau buat ini berat kosongnya si FX800 itu cuma 140 tapi kalau misalnya tambah orang ya mungkin sampai 270an kg lah tapi kalau si parasut ini bisa sampai 750 kg jadi itu sangat kuat sekali ya itu bahan si terpal parasutnya jadi itu baru ide aja karena supaya buat menambah keyakinan orang tentang safety-nya gitu ya jadi dia di tengah rotor gitu supaya gak kebleed di rotor utama nah itu adalah sistemnya dibikin di tengah gitu itu di lontarkan langsung kalau misalnya darurat langsung ada sistemnya yang bisa melontarkan si parasut itu ada kok itu memang bukan ide saya cuman itu ada dari Galaxy GHS balistik parasut itu bisa coba aja googling itu emang untuk kendaraan ultralight helikopter menarik juga oke sudah berapa menit kita kita 5 menit lagi ya mungkin nanti kita bahas sekali lagi kali ya karena ini setengah dulu untuk umumnya dulu nanti ada ini cost production juga mungkin kita bacakan secara kasarnya jadi disini ada eskalasi produk jadi kita antara bikin satu penumpang dua penumpang lima penumpang yang namanya proposal gitu ya itu tuliskan apa aja yang kita inginkan ke depannya yaitu insya Allah bisa terwujud yang pasti sekarang kita fokus dulu di ultralight helikopter untuk satu penumpang ini bisa jalan bisa layak terbang nah itu baru mikir yang next product jadi bisnis modelnya kita disini ada yang buat network carrier jadi bisnis pre-flight gitu ya jadi kayak penawaran lainan bandara untuk perbelanjaan bandara restoran onboard segala macem ada lagi low cost carrier jadi buat yang pengen murah cepat nah itu bisa diatur lagi tuh detailnya saya belum dicantumkan juga di proposal ini cuman itu emang ada bisnis low cost carrier itu ntar mungkin kita bisa riset lebih dalam lagi cargo model jadi kalau misalnya membawa cargo surat segala macem ke apa di sub bisnis pengantaran udara yang besarnya gitu ya kita bikin di subnya yang kecil-kecil yang itu bisa di handle dengan kendaraan ini gitu ya terus ada partnership atau alliance jadi kemitraan dengan maskapai yang besar kita obrolkan lagi tuh itu pasti banyak lagi ide-ide yang bisa keluar nah itu kita disini big picture aja dulu detailnya kita bisa diskusikan lebih lanjut kalau kompetisi jadi rata-rata disini lokal kita belum ada ya cuman saya pernah sekali cuman lupa itu daerah mana di Indonesia gitu ya ada riset juga dia bikin helikopter tapi dia pakai mesin mobil kalau gak salah jadi emang dari mesin yang udah ada dan saya sih belum lihat dia bisa hovering gitu ya belum bisa melayang tapi dia udah progress bagus juga dia udah bisa lift gitu lah dikit-dikit akhirnya dia bikin video lagi segala macem ntar mungkin kita bahas juga menarik mungkin juga bisa kenalan sama yang punya project itu kita jadi punya masukan lagi silahnya di project ini jadi kalau rata-ratanya sih kalau saingan ya banyaknya produk keluar semua jadi kayak ada hungaro kopter mosquito helikopter dinali helikopter company terus ada yoyo helikopter ada safari helikopter sisare helikopter robinson itu robinson udah yang kelas serius maksudnya mungkin itu bukan ultralight helikopter lagi jadi ada yang robinson R22 ada juga yang R44 itu mesin turbin ada juga kalau gak salah masih mesin piston ada juga yang mesin turbin robinson itu keren banget sering banget saya lihat videonya menarik terus oke mungkin segitu aja jadi nanti kita video selanjutnya mungkin membahas ini ya membahas cost production apakah perlu mungkin perlu lah ya sedikit buat ngobrol juga lumayan sedikit sedikit juga ntar sama ngebahas ini ngebahas cetakan pola mesin yang udah kita buat buat si FX 800 ini oke terima kasih oke jadi nanti kita kita lanjutkan kita lanjutkan lagi di video selanjutnya oke thank you very much ngebahas ngebahas ngebahas